Intro Assalamualaikum wr. wb Halo Sobat Iksada TV Kembali lagi di tips sehat Pada tips kali ini kita akan membahas terkait 5 penyebab brain fog dan cara mengatasinya agar tidak mudah ngeblank Untuk informasi yang lebih lengkap silahkan simak video berikut ini 6 penyebab brain fog dan cara mengatasinya agar tidak sering ngeblank Kabut otak atau dikenal dengan istilah brain fog adalah kondisi ketika seseorang mengalami penurunan kemampuan berpikir secara tiba-tiba Seseorang yang mengalami brain fog umumnya mengalami gangguan kognitif seperti linglung atau sering ngeblank susah fokus, pusing hingga pelupa Beberapa orang mungkin mengidentifikasi brain fog sebagai kelelahan mental sehingga mengganggu proses berpikir Berikut beberapa penyebab kabut otak yang mungkin perlu kita ketahui Yang pertama adalah stress Stress bisa meningkatkan tekanan darah melemahkan sistem kekebalan tubuh hingga memitu depresi Kondisi itu lama-kelamaan bisa mengakibatkan kelelahan otak Ketika otak lalah Anda akan kesulitan berpikir, fokus, dan mengingat sesuatu Yang kedua adalah kurang tidur Kebiasaan begadang atau kualitas tidur yang buruk dapat mengganggu atau menurunkan fungsi otak Penurunan fungsi otak mengakibatkan sulit berkonsentrasi Oleh sebab itu, orang dewasa sebaiknya mendapatkan waktu tidur yang cukup yaitu selama 8 jam Yang ketiga adalah perubahan hormon Penyebab brain fog selanjutnya yaitu perubahan hormon Kondisi ini paling sering terjadi pada ibu hamil Untuk diketahui, seorang wanita mengalami peningkatan hormon progesteron dan estrogen selama kehamilan Perubahan hormon tersebut mempengaruhi daya ingat dan menyebabkan gangguan kognitif jangka pendek Yang keempat adalah diet Diet atau pola makan tertentu juga bisa mengakibatkan seseorang mengalami kabut otak Beberapa makanan yang dapat mengakibatkan brain fog yaitu seperti aspartam, kacang-kacangan, serta produksi susu Selain itu, orang yang kekurangan asupan vitamin B12 juga berisiko mengalami penurunan daya ingat hingga susah fokus akibat kabut otak Karena itu, cukupi kebutuhan vitamin B12 Anda dengan mengonsumsi daging, hati, ikan laut, hingga sayur bayam Yang kelima adalah kondisi medis tertentu Kondisi medis yang berkaitan dengan peradangan, kelelahan, atau perubahan kadar gula darah juga bisa menyebabkan brain fog Kondisi lain yang dapat menyebabkan kabut otak meliputi anemia, depresi, diabetes, migrin, Alzheimer, hipotiroidisme, penyakit autoimun seperti lupus, artritis, dan multiple sclerosis infeksi virus seperti COVID-19 Brain fog atau kabut otak bisa terjadi akibat stres, perubahan hormon, hingga kondisi medis tertentu Nah, itu tadi beberapa informasi terkait 5 penyebab brain fog dan cara mengatasinya agar tidak sering ngeblank Untuk teman-teman yang ingin request tema tips saya berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Isada TV Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh